Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perniagaan kembali nama saya aruskin di sini kita akan masuk ke syllabus yang ke-7 atau syllabus yang terakhir di syllabus yang terakhir kali ini kita akan coba mengenerate image menggunakan model gun yang udah kita trending sebelumnya Hai yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengimport paketnya terlebih dahulu tekst yang diperlukan emperiam ada fighters ini sendiri tinggal impor tors import save image dari torsvision.tills import OS sama import image dari epython.display selanjutnya untuk menampung fake image nya yang digenerate oleh generator disini saya membuat sebuah folder baru menggunakan os.machtir nama foldernya adalah output dengan akses ok saya menonton artinya kalau si folder ini udah ada enggak akan dibikin lagi selanjutnya disini saya mau cek sebuah bukan sebuah mau cek device saya menggunakan playtors device sama dengan tors.device jika tors.code is available artinya kalau si GPU kode itu ada maka dia akan menggunakan GPU kode kalau nggak ada ya berarti menggunakan CPU nah disini device laptop saya menggunakan CPU dan saya nggak running di collab karena ini nggak terlalu berat jadi device nya adalah CPU nah untuk genera effect image nya kayak gimana nah untuk genera effect image nya yang pertama kalian lakukan adalah download dulu si generator.ph nya jadi kan ada ya kalau kita lihat disini nah disini kan tors.save si diskriminator sama di generator nya di save namanya di folder model gun diskriminator.ph sama generator.ph nah kalian download aja si generator.ph lalu masukin ke lokal kalian di si notebook yang ini nah semisal saya disini ada di folder model model di folder gun file nya adalah generator.ph nah kalian masukin aja si pad nya disini namain disini adalah model gun lalu g-g variable g itu adalah tors.load artinya kita akan nge-load si generator.ph nya atau si arsitektur generator nya tors.load masukin file directory nya disini saya ada di folder model folder gun ini ya maksudnya gun file nya adalah generator.ph dengan application sama dengan CPU dan kita minta untuk inisialisasi untuk evaluasi ini untuk si game nya. nah kalau kalian penasaran ini untuk apa? ini kayak gini aja ya. kalian tinggal coba running coba satu-satu. nah si j itu adalah generator dengan arsitektur yang udah kita bikin sebelumnya. linear block, linear block, linear dan seterusnya kayak gitu. nah ini adalah si generator kita. nah udah kita load dari file directory lokal kita ya. selanjutnya untuk membuat sebuah fake image tinggal, tinggal gimana? tinggal cek.generate karena kan ada fungsi generate ya. fake image sama dengan generator.generate 64 ini maksudnya apa? 64 ini maksudnya disini saya mau generate fake image sebanyak 64 data dan pindain ke device. lalu untuk menampilkan dan imagenya bukan menampilkan. jadiin image tinggal save image.fakeimage.view jadiin ncaw karena kita udah normalisasi biar menjadi minus 1 sampai 1 kita normalisasi balik. jadi fakeimage.view minus 1,128 x 28 disimpan dalam folder output yang tadi udah kita bikin namanya adalah gun.cpg dengan jumlah dengan jumlah kolom 8 dan normalize sama dengan true data. kerennya dinormalisasi. lalu kita tampilkan menggunakan si kelas image ini. atau si fake image. image masukin file directory nya. yang ini ya. ini kan udah di save. jadi gambar kita tampilin si gambarnya. nah maka hasilnya akan seperti ini. kita running. nah ini adalah hasil generate fake image menggunakan model dan biasa. nah ini kita bisa lihat disini. ini angka 1. ini angka 3. 9. ini 4. 4. ini mendekat 9. ini 1. ini 0. ini 6. dan seterusnya. jadi ada 64 data. nah kalau kita mau coba berapa data ya. 10 data misal. nah maka ini akan menampilkan 10 data atau 20. kalian bisa modif-modif disini. nah ini tuh bukan bad size tapi kita mau nge-generate berapa data palsu yang emisnya. selanjutnya kita akan men-generate menggunakan Sigan. nah Sigan ini kan kita tele. Sigan ini conditional gun. jadi kita bisa nge-generate image sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keinginan kita. nah untuk caranya kurang lebih sama. ya untuk model. modelnya tinggalkan di Sigan. ini juga. jangan lupa generatornya setelah kita training. itu kita. kita ini kita download. lalu masukin ke lokal kita. terserah kalian mau dimana. disini saya ada di folder model. folder Sigan. file-nya janitor director TH. pokoknya terserah kalian mau taruhnya dimana. yang penting bisa dipanggil. maplokasi sama dengan cpu dan evaluasi. nah bedanya disini. ada labelnya itu adalah angka 1. Torch.1. kenapa angka 1? kenapa angka 1? ya soalnya ininya biar bisa dikali ya. nah intinya gini. Torch.1 sebanyak 64 data. artinya dia akan nge-generate sebuah angka 1 sebanyak 64 data dan pindahin ke device kalian. pindahin ke device. lalu kita jadain integer. lalu untuk berubah sesuai dengan kondisi kita. kita tinggal kalikan aja. misal kita mau nge-generate image angka 3. udah. tinggal kali 3. 1 kali 3 kan 3. ya. maka aslinya akan seperti ini. nah ini 3. walaupun ini ada cacat ya. gak apa-apa tapi ya banyak yang 3 gitu. kita coba yang lain. subisional 7. nah dia akan nge-generate fake image angka 7. karena ada labelnya. lagi angka 1 dengan 64 data. 64 data sebanyak. angka 1 sebanyak 64 data. ya udah tinggal dikali 7. supaya labelnya itu 7. nah 7 misal 9. 5. nah ini untuk si gun. nah ini untuk bawahnya juga sama ya. nah beda ya disini fake image nya. dia akan nge-generate si labelnya. nah label kita kan 5 ya. 5. jadi ya dia akan nge-generate 5. untuk save image nya kurang lebih sama. nah selanjutnya disini kita akan nge-generate fake image. terus menggunakan waster stain gun ya. untuk wig gun. cara generate nya kurang lebih sama ya. tinggal ganti aja. modelnya sama dengan wig gun. sebenernya ini gak usah dikasih variable juga gak masalah. cuma gak bapak. biar keliatan aja. variable ini nanti ditaruh disini ya. jadi folder model, folder wig gun gitu. untuk generate angkanya sama tinggal j.generate 64, device. nah hasilnya kan seperti ini. ini gak ada yang beda untuk si wig gun ini. sama ya. nah hasilnya akan seperti ini. kalau kalian kalau kita lihat hasil dari wig gun sama sedan biasa ini. bedanya itu cuma di tebelnya doang. ini kalau wig gun ini agak tebel ya tulis-tulisannya. tulisan-tulisannya ini 8 agak tebel. kayak di bold gitu ya. kalau ini lebih kayak data emnis yang asli ya. mirip-mirip. kalau ini sesuai dengan apa yang kita mau labelnya. nah ini untuk wig gun. yang terakhir ada wig gun. nah wig gun ini kan kita memakai data yang berbeda ya. kita bukan lagi memakai data emnis tapi kita memakai seleb-a redox. hari ini kita memakai wajah seleb secara acak gitu ya. seleb-a secara acak gitu ya. namain aja model wig gun. lalu load si generator-nya. gunakan tors.load. masukin file directory si generator.vta-nya. ini download dulu generator.vta-nya setelah kalian running di collab. ini juga sama fake image j.generate sebanyak 64 face fake image. lalu kita save lagi. save image dari si fake image fake image-nya. lalu masukin kesini dengan jumlah baris 8. nrow ini jumlah baris ya. jumlah kolom. 1,2,3,4,5,6,7,8 gitu. dan dinormalisasi. nah ini hasilnya untuk si wasterstein deep convolutional generative adversarial method. nah ini gak terlalu realistis. gak apa-apa. karena ini belajar dan kita juga cuma menggunakan data 64x64 jadi jangan berharap uti. gak apa-apa ini buat belajar. namanya juga belajar. mungkin untuk biar fake image-nya itu terlihat lebih realistis. bisa menggunakan gambar yang high definition lagi. ini kan cuman aku nampat kali nampat. nah inilah hasilnya. kita coba lihat yang agak bagusan dikit. kita coba lihat. nah mana yang agak bagusan. nah ini mending ya kayak. ini mending nih. nah ini mending. menggambarkan wajah orang. nah ini tuh gambar palsu yang dihasilkan oleh scene. oke untuk generate image kurang lebih kayak gitu aja. dari saya. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.